Saat itu, Nabi lolos dari makarnya orang-orang Qurais Nabi dan Abu Bakar bertolak dari rumah menuju arah selatan, ke arah Yaman Kenapa ke arah Yaman? Karena pasti orang-orang Qurais akan mengejar Nabi ke arah utara, yaitu arah Madinah Sehingga Nabi dan Abu Bakar bisa lolos dari kejaran mereka untuk sementara waktu Nabi dan Abu Bakar berjalan terus, bahkan sepanjang 5 mil Hingga akhirnya mencapai bukit tur Itu bukit tinggi, jalannya terjal, dan banyak bebatuan Jadi sulit untuk didaki Di atas bukit itu ada sebuah gua yang dikenal dalam sejarah dengan nama Guathur Di waktu yang lain, dikala orang-orang Qurais mengataui bahwa Nabi lolos dari makar mereka Maka mereka memutuskan untuk menjadikan seluruh jalur masuk kota Mekah Di bawah pengawasan pasukan bersenjata Dan mengumumkan untuk memberikan imbalan senilai 100 ekor runtah Bagi mereka yang berhasil membawa Muhammad dan Abu Bakar Karena itulah para pasukan berkuda, bejalan kaki, pelacak jejak, semangat melakukan pencarian Dan menyebar ke berbagai penjuru dan tempat Ternyata ada para pelacak yang sampai ke mulut Guathur itu Abu Bakar berkata, aku mendapati kaki-kaki mereka tepat di atas kepalaku Lalu aku berkata, Ya Rasulullah Andai kata salah seseorang dari mereka saja menoleh ke bawah Pasti dia dapat melihat kita Beliau pun berkata, diamlah wahai Abu Bakar Kita memang berdua, tapi Allah lah pihak ketiganya Dengan kuasa Allah, para pelacak itu akhirnya pergi Padahal hanya beberapa langkah lagi, mereka akan menemukan Nabi dan Abu Bakar Inilah mujizat yang dianugerahkan Allah pada Rasulnya Untuk memuliakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!